Secara khusus di dalam kehidupan kita, pengampunan itu sangatlah penting. Kenapa? Yang pertama, kita lihat bahwa dari realita kehidupan, yang kitab suci perkenalkan itu adalah kehidupan yang bukan tanpa kejahatan. Kita sebut saja beberapa nama, maka kita tahu bahwa nama-nama tersebut telah mengalami disakiti, dikianati, mengalami kekejaman hidup, kekelaman hidup, dan untuk tetap bisa hidup di hadapan Tuhan dengan tangan yang bersih, hati yang bersih, sumbu pengampunan itu harus dirilis, harus diberikan. Jika tidak, kita pasti punya hati itu kemarahan, kekesalan, kekecewaan, dan itu bisa membuat kita mandak dalam kehidupan. Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Cangku Iva, di dalam Garam dan Terang Bagi Keluarga The Series. Wah, sudah lama sekali. Garam dan Terang Bagi Keluarga The Series itu libur ya. Dan ini sudah tahun yang baru. Kita akan melanjutkan serial ini. Nah, terakhir kali waktu itu kita berbicara tentang Mercy Full Heart. Jadi, itu sesungguhnya sudah bab lima dari buku Garam dan Terang Bagi Keluarga. Mercy Full Heart itu bicara tentang apa sih? Itu berbicara tentang hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan bagi kita umatnya yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka kemudian, di dalam belas kasihannya Tuhan, dia memberikan pengampunan kepada kita. Nah, makin mendekati gambar dan rupa Allah, dan itulah proses kehidupan kita seumur hidup, terus berjuang, terus merebut setiap momentum, terus mengedukasi diri kita melalui video seperti ini, membaca buku, ikut seminar, mendengarkan kotba. Untuk apa? Supaya kita boleh makin serupa Kristus, kita boleh makin mendekati gambar dan rupa Allah itu. Jika Tuhan itu maha mengampuni, punya belas kasihan, maka kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki karakter ataupun sifat yang sama. Nah, Mercy Full Heart, jika itu dimiliki oleh Tuhan, harus juga kita miliki. Karena ini menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang belajar untuk boleh taat dan mengasihi Tuhan. Secara khusus di dalam kehidupan kita, pengampunan itu sangatlah penting. Kenapa? Yang pertama, kita lihat bahwa dari realita kehidupan, yang kitab suci perkenalkan itu adalah kehidupan yang bukan tanpa kejahatan. Kita sebut saja beberapa nama, maka kita tahu bahwa nama-nama tersebut telah mengalami disakiti, dikhianati, mengalami kekejaman hidup, kekelaman hidup, dan untuk tetap bisa hidup di hadapan Tuhan dengan tangan yang bersih, hati yang bersih, sumbu pengampunan itu harus dirilis, harus diberikan. Jika tidak, kita pasti punya hati itu kemarahan, kekesalan, kekecewaan, dan itu bisa membuat kita mandak dalam kehidupan. Nah, saya sebut beberapa tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama, misalnya Yusuf. Wah, Anda pasti tahu kisah tentang Yusuf. Bagaimana dia anak kesayangan papanya, dia diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya, rasanya ada yang kurang sehat di situ. Itu papanya ada favoritism, ya. Sehingga lebih memprioritaskan Yusuf dibanding saudara-saudara yang lain. Saudara yang lain pergi menggembala domba, Yusuf di rumah pakai baju maha mewah, maha bagus, ya. Membaca buku, begitu kan. Dekat dengan ayahnya. Nah, sehingga favoritism ini menciptakan keadaan di mana saudara-saudaranya keki, sebel, begitu. Satu ketika Yusuf menyatakan satu mimpi, dan mimpi itu menstimulir kemarahan daripada saudara-saudaranya. Lalu mereka merancangkan sesuatu yang jahat. Kita bunuh saja ini adik yang kurang ajar. Tapi yang lain berkata, jangan kita jual saja. Sehingga cerita Anda tahu, dia dijual jauh sampai ke Mesir. Wah, dan di Mesir, kehidupan juga tidak mudah. Banyak momen-momen dia di dalam kegelapan, saat dia di fitnah, memperkosa istri potifar, saat dia masuk penjara. Saya percaya dia pasti mengingat momen-momen saat dia bersama dengan keluarganya dulu. Tapi sekarang tidak ada siapapun. Bagaimana dia bisa mengampuni akan perbuatan saudara-saudaranya? Satu ketika, ada masa pacelik yang berat, setelah sebelumnya ada masa, di mana masa itu adalah masa kelimpahan. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa pacelik. Dan di tanah-kanaan, tanah dari Bada Yaakub, dengan anak-anaknya juga mengalami kesulitan, sehingga mereka harus ketemu dengan Yusuf, yang sudah menjadi tangan kanan daripada Firaun, sudah jadi orang hebat. Dan Mesir saat itu, banyak lumbung yang dibangun oleh Yusuf, yang di mana gandum telah dikumpulkan selama masa 7 tahun masa kelimpahan. Terjadilah mimpi itu, para saudara-saudara menyembah Yusuf, untuk supaya bisa mendapatkan gandum. Dan saat itu, Yusuf terkenang lagi. Bagaimana dulu saudara-saudaranya ini, dulu ini penjahat ini, menjual saya, bahkan ada yang merancang pembunuhan daripada saya. Tapi sekarang ini mereka menyembah. Nah, di situ Yusuf mengalami situasi yang sangat bergumul. Apakah dia mau membalas kejahatan saudaranya, atau dia mau mengampuni? Ya, ada juga kisah seperti Daud. Ya, wah ini Daud juga tidak mudah ya. Bagaimana dia punya ayah mertua, kita berharap punya ayah mertua baik ya. Ayah mertuanya Daud itu namanya Saul, berkali-kali mencoba membunuh dia, dengan berbagai cara. Waduh, ini kehidupan yang tidak mudah. Bagaimana ada musuh, dan musuh itu bukan jauh di sana. Ya, tetapi musuh itu adalah anggota keluarga. ini dialami oleh Daud dengan berbagai kisahnya. Anda boleh membaca di Alkitab. Nah, kita juga melihat dalam perjanjian baru. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah teladan yang agung di dalam kehidupan. Bagaimana orang-orang menyakiti dia, mengkianati dia, sampai kemudian dia melewati via dolorosa, mati di atas kayu salib. Tetapi di atas kayu salib, dia memberikan keteladanan bagi kita. Ya, Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus disakiti, mengalami kegelapan, kejahatan. Tetapi dia merilis pengampunan. Wah, banyak sekali kisah di dalam kitab suci yang memperlihatkan realita kehidupan. Bahwa anak-anak Tuhan pun, sepanjang, sejauh, dia telah mengamalkan kebenaran. Kehidupan yang melayani Tuhan, dia tetap tidak bebas daripada realita kegelapan, pengkhianatan, situasi buruk, yang sewaktu-waktu bisa dia alami. Nah, jikalau ternyata kemudian sudah mengalami situasi yang buruk tersebut, bagaimana respon kita? Saya percaya di dalam kehidupan berkeluarga, khususnya, maka pengampunan demi pengampunan itu, jikalau kita disakiti, kita dikhianati, kita mengalami kekesalan, harus pengampunan itu kita berikan. Suami memberikan pengampunan kepada istri. Istri tidak putus-putusnya memberi pengampunan kepada suami. Demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Masing-masing bisa say sorry, bisa minta maaf, ya. Dan kemudian kembali memulihkan hubungan tersebut. Nah, tetapi, bagaimana proses daripada pengampunan itu? Supaya kita benar-benar bisa tuntas. Jadi, jangan bilang, saya sudah mengampuni dia, tetapi kalau ketemu, menghindar. Nah, itu namanya belum mengampuni, ya. Atau, saya sudah mengampuni dia, tetapi ternyata forgetting, just melupakan. Tapi tiap kali ingat kejadiannya, uh, kesel lagi, gitu ya. Ada juga yang berkata, saya sudah mengampuni dia, tapi ternyata di-repress ke dalam. Ya, kelihatannya dari luar aman-aman saja. Cuman, waktu dia mikirin malam-malam, wah, hatinya masih penuh dengan kepahitan. Nah, jadi, bagaimana, ya, proses pengampunan itu bisa terjadi? Saya akan lanjutkan di video berikutnya. God bless. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.